Tanggal 17 nanti kita memulai pengarakan kumos itu di Sibulati Sibulati ya Sibulati mengandai proses Selamat pagi Pak FND, Pak Setumorang, Pak Agustan ya Dengan Ibu Anies Burutambah ya Kita ini dapat imponi akan ada penyelengkeraan daripada Hari Ulus di Kabupaten Samosir Apa latar belakang perlaksanaan daripada Hari Ulus ini Pak FND? Yang pertama adanya surat dari Kementerian Kebudayaan Dirjennya Yang menetapkan ada 10 kewadisan budaya tidak benda Yang di dalamnya ada Ulus 10 kewadisan budaya tidak benda itu Nah seperti kita ketahui kan Ulus ini kan jadi mulai seorang manusia lah Ada dalam kandungan, melahir, kemudian terdiri, maluah, khusus sama Tuhan Batak Dan pertama sekolah dapat kerja kawin dan sebagainya itu kan sangat terkait dengan Ulus Ada unsur-uns itu bagi pribadi Dan dari berbagai banyak kegiatan Ulus kan tidak terlepas Nah jadi kita beranggapan karena Ulus itu menyatukan, mengayomi, mengangatkan dan lain sebagainya Kita harapkanlah pemerintah untuk menetapkan 17 Oktober sebagai hari Ulus Kenapa 17 Oktober? Karena surat Dirjen itu ke kita, yang kita ketahui itu tertanggal 17 Oktober Jadi kita ambil saja bahwa hari Ulus itu 7 Oktober Nah begitu kita surat kementerian Bagaimana supaya ditetapkan Kementerian meminta kita Banyaklah pertanyaannya Kenapa Ulus itu, kenapa harus menjadikan hari nasional Bagaimana Ulus itu Yang intinya mereka meminta kita membuat kajian akademik Dan itu sudah kita lakukan di Medan, di Ulus, di sport Dan sudah ada hasilnya Berkembang-berkembang-berkembang Dan keinginan banyak kita ternyata tentang Ulus ini sangat tinggi lah Nah sampai sekarang Nah jadi untuk Ini sudah kita lakukan di Medan, di mana-mana, di Jakarta, bahkan di Paris dan sebagainya Masing-masing lah Nah sekarang juga ada di Baliki, kita rutung Mohon maaf, pernah ada gempa, nggak mungkin Di Medan dan khusus di Samosif ini Kita berterima kasih lah kepada Ibu Ales ini Yang mau menjadi ketua panitianya Dengan berbagai programnya Jadi sekiranya ayo kita dukung Dan Pemerintah mau Menetapkan 7 Oktober sebagai hari Ulus Masona Sama seperti hari Batik Ya dengan Ibu Ales ya Pelaksanaan Ulus ini Sebagai tujuan daripada panitia Panitia yang dimunjuk dan kami semuanya bersama topak setinggung orang disini Bahwa tanggal 17 nanti kita memulai pengarakan Ulus itu di Sibulati Mengenai proses sampai saat ini Mungkin mana tahu kadang hari ini kami akan rapat Mungkin kita mana tahu ada perubahan nanti Tapi sampai saat ini masih kita sepakati dari Sibulati Nanti jalan ke bawah Kembali lagi ke Sibulati Jadi acara pencangnya itu di Sibulati Di tanggal 17 nanti jam 8 pagi Lalu pada saat ini juga kita didukung oleh beberapa Ormas yang ada di Samosir Kebetulan kan mengarah Ulus ini ada 700 meter Yang dibuatkan atau dipinjamkan oleh Kian Ulus dari Siantar Dan mungkin besok sudah sampai Ulusnya disini Akan kita di apa ini Parade-parade Ulus namanya Bahwa nanti kita dibantu oleh Ormas Ormas yang sudah mendaftar sama kita PPP dan Pemuda Pancasila Artinya ini menjadi mitra kita Karena kita membutuhkan masa ya Masa pengiringan dan juga kita harapkan juga sih sebenarnya Kalau bisa sekolah-sekolah yang ada seputaran Senjur mula-mula Tapi belum ada kepastian apakah bisa atau tidak Tapi yang sudah pasti saat ini Untuk masa yang hadir adalah dari PBB dan Pemuda Pancasila Dinas Parawasata juga Terus serta dari pemerintah untuk membantu ini Ketika kami rapat terakhir pada saat minggu yang lalu Kita rapat di Radio Pucuk Mugir Untuk melaksanakan yang jadi Ya mudah-mudahanlah kita dukungan dari masyarakat Samosir Sehingga acaranya dapat berjalan dengan baik Itulah yang bisa kita sampaikan ke Paradis Ulus namanya ya Paradis Ulus untuk tanggal 17 Ibu Anes selain Paradis Ulus Apa saja yang harus kita lantarkan nanti di Nanti ada mosak Mosak ya Lalu nanti ada juga kita akan membawa penenun anak-anak Kalau orang tua kan udah biasa Ini kita akan ambil Anak-anak ada dua nanti yang akan langsung dia berkenun disana kita buat Lalu juga ada nanti teganing Yang dilaksanakan berapa jam gitu ya Karena kami belum tes sebenarnya sampai berapa jam Jadi seperti teganing Jadi itulah nanti yang menjadi kegiatan kita pada saat tanggal 17 Dalam pelaksanaan itu Apakah ada melibatkan masyarakat sekitar Seperti apa peranan masyarakat sekitar sebelumnya Kita memang harus melibatkan masyarakat khususnya di desa Sanjur Mula Mula Karena itu kan desa disitu ya Dan kami mungkin hari ini akan ketemu dengan kepala desa Agar masyarakat setempat hadir Demikian juga camat Caman Sanjur Mula Mula Demikian saya pikir kalau terlibatnya masyarakat dalam hal itu Karena ini kan Ulus ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita Untuk kita pakai Sebagai warisan budaya yang akan warisan medunia ya Untuk ulus ini Seperti itu Ya dengan Pak Agustan Pak Agustan ya Pak Agustan Ini di kepenitian Ulus sebagai apa Pak? Kebetulan kita dikasih koordinator untuk parade Oh koordinator parade ya Sudah seperti apa persiapannya? Ya Pak Agustan Ya artinya kalau persiapan kita bisa dikatakan sudah sekitar 75% lah Ya Termasuk Ulus yang mau di parade juga Termasuk personel yang akan membawa ulus tersebut Tinggal Kita mungkin akan langsung Tinggal lapanan dulu Situasi di lapanan bagaimana Kemudian Sebelumnya Kita berpikir untuk keliling Tersebut Tapi kita hitung itu mungkin jarak itu Akan kita buat beberapa etapnya Dan ada etapnya nanti yang kita langsung bawa Untuk kendaraan Mungkin dengan jarak 32 km itu Jalan sakit Sepertinya Akan sudah ditempuh Jadi kita ambil Alternatif lain Etapnya nanti ada yang diisi oleh Kendaraan Jalan sakit Ada kami dengar informasi bahwa ulus itu Akan memecah rekor ya Atau Seperti apa panjangnya ulus yang mau diparadikan Sampai saat ini Ulus yang mau kita paradikan disitu Sepanjang 700 meter 700 meter ya Dan mungkin sebetulnya Pernabih ya Yang melaksanakan itu Baru setisaran 500 meter Nah sebetulnya Kita tidak Fokus di murinya Oh ya Kita fokusnya Di perlestarian budaya Batak Yang sungguh bermakna Di kehidupan Khususnya Orang Batak Seperti apa yang disampaikan Pak Edom Dibad itu Mulai dari lahir Kita ini Kita terikat dengan Ulus Sampai kita di akhir hidup pun Tetap terikat dengan ulus Jadi ada semacam penjelasan Nanti disitu Dari tahun kita yang paham dengan ulus Jenis ulusnya Manfaat ulus tersebut Sesuai jenis Nanti kan ada disitu penjelasannya Ada narasinya nanti Ulus ini untuk apa Ulus ini untuk apa Ulus ini untuk apa Itu mungkin Yang kita sangat-sangat saluti Ketika ini bisa Berjalan dengan baik Dan kita berharap Seluruh masyarakat Samoser Bisa mendukung Terutamanya Pemerintah Yang menasar Itu mungkin Pak Fendi Nebau Dalam kegiatan ini Dalam pelestarian ulus ini Apa yang mau disampaikan Pak-apak terhadap masyarakat Sebenarnya Keseluruh masyarakat Di Diaspora Di Pasirahan Ayolah untuk Mencakseskan ini Bagaimana supaya kita Masing-masing Di daerah masing-masing Lakukan peringatannya Sehingga pemerintah Berkenan Menentapkan 1 Oktober Menjadi hari ulus Dan ini nantinya Akan bisa dilakukan Siapapun Terutama oleh Kelurahan Camat Dan sebagainya Karena sudah ada Apakah namanya Impress Repress Ampers Pokoknya adalah Jaksat hukumnya Berarti ada Tujuan utamanya Mau menetapkan hari ulus Seperti itu Pak Fendi Baru nanti melompat ke depan Bagaimana ulus ini Menjadi warisan Dunia Oh seperti itu ya Karena seperti contoh Gondang Gordang Sambilan Itu kan sempat diklaim Tetangga kita Milik mereka Konsekuensinya Kita agak Demo-demo sedikit lah Di Medan itu Dengan pagelaran Bordang Sembilan Dan kita ya Agak rame-rame juga Pergi ke Konsul ya Konsul Malaysia di Medan Syukur-syukur itu Jadi milik Indonesia lagi Khusus dari mana ini ya Saudara-saudara kita Di Tafin di Selatan Nah kalau ulus ini Ulus batak ini Batakarus Malungun Pakpak Dan Saya kira di daerah lain Juga ada ulus ya Saya kira ini kan Kain Denun yang sangat Luar biasa lah Dan ini bukan Hanya menggerakkan Selbudaya dan sebagainya Ini juga sangat Terkait Dengan Pernak-pernek Kerajiran kreatif Dan UMKM lah Jadi Secara tidak langsung Meningkatkan Ekonomi rakyat Seperti di Yang disini Kan disini kan banyak penenun Yang menjual ulusnya ke Kampung ulus Ke karu dia Jadi kan perputaran ekonomi kan disini Tinggi Makanya kita harapkan juga Bagaimana benang itu Benang mencetnya dan sebagainya itu Jangan lagi dari luar Eh produk sendirilah Apakah nanti disana ada semacam Loksok Pembuatan Ulus Gimana dengan ibu Apa ada rencana Kita belum mulai memikirkan sampai sana Tapi Menjadi program Mengerjakan Bahwa Kita juga harus memang Mendampingi ya UMKM yang ada di sampah Ini Tentang penenunus Seperti yang disampaikan Panebamu tadi Bahwa Mereka menyukar itu Kepada karu Dan bahkan Mayorkas sepertinya Ulus karu yang dibuatkan Jadi Itu yang mau kita Pindah lanjut Daripada kegiatan ini Nantinya Ya kita harapkan kan Kita juga berperan Untuk membantu Ya penenung-penenungan Yang dibuatkan Seperti itu Ada yang gak Ibu Anies sampaikan Kepada masyarakat Ya Keputusnya masyarakat Batak lah ya Atau jaspora Ada yang harus sampaikan Kita harapkan Pada saat tanggal 17 Semuanya seluruh kantor juga Berbankan dan semuanya Pakai ulus Pada saat itu Kalau di kantor kami Udah kita harapkan Memang tanggal 17 Pakai ulus Artinya kita Membagian untuk Mesukseskan Tentang hari ulus Tanggal 17 Diharapkan kepada Masyarakat juga Yang memang aktivitas Baik di perkantoran Dan pemerintahan Dan semuanya Pada saat hari ulus Memakai ulus lah Seperti itu Arah kita Oke Terima kasih Terima kasih ya Pak 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 Sukses nanti Untuk hari ulusnya Amin Terima kasih